Kiat mempertahankan rezeki Dalilnya hadis Bukhari Kata Nabi SAW tidak ada satu kaum Yang menahan zakat harta mereka Atau dalam riwayat yang dikatakan Tersebar di tengah-tengah mereka Zina dan khamer Riwayat lain menjelaskan tersebar Maksiat Kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit Menahan hujan Gak datang rezeki Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek Ternyata tertahan Proyek itu sudah jelas halal Maka pastikan teman-teman sekalian Bahwasannya jelas ini karena dosa kita Jangan pernah salahkan orang Salahkan diri sendiri Tidak ada istilah dalam Islam Teman-teman sekalian Rezeki kita diambil orang lain Saya ulangi Tidak ada dalam Islam Istilah rezeki kita diambil orang lain Demi Allah gak ada Kalau ada di benar anda saat ini Ilangkan itu Pernah ada seorang pengusaha Masih muda Di Surabaya Waktu saya sudah jelaskan Tema tentang Kenalilah Tuhan Aku akan bahagia Masalah Tauhid Pengenalan Allah Dia datang kembara saya Lalu dia mengatakan Ustaz Saya sama teman-teman saya ini Semuanya pengusaha Ada empat-lima orang Kami sama-sama masuk Semua punya perusahaan Sama-sama masuk Ke satu proyek Empat teman saya Semuanya dapat Ustaz Saya sendiri gak dapat Dan Kalau dilihat dari sisi ibadah Saya lebih baik daripada mereka Karena saya hadir pengajian Mereka tidak Saya tahu mereka Saya sholat Mereka tidak sholat Bagaimana memahami ini Supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah Apa jawaban saya teman-teman sekalian Satu kalimat Belum rezeki anda Bukan rezeki anda Kalau sudah rezeki anda sampai pasti Gak mungkin tidak Gak ada ceritanya orang lain Yang berrezeki kita Gak mungkin Mustahil Ibn Khayyim Rahimahullah teman-teman Pernah melihat seekor Ular buta Di sebelah dia lagi jalan Ular buta ini Kelihatan Kena selaput Matanya warna putih Lewat di dekat Ibn Khayyim Ibn Khayyim melihat Kebetulan dengan hikmah Allah Lalu dia bilang Ular ini buta Terus tiba-tiba dia bilang Saya bicara dengan diri saya sendiri Saya ingin tahu Bagaimana Allah Azza wa Jal Memberikan makan ular ini Ibn Khayyim Ikuti ular tersebut Ular itu berjalan Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain Tiba-tiba diserang Tapi dia jalan Makhluk Allah Jalan di muka bumi Allah SWT penciptanya Lalu kemudian Tiba-tiba dia dapat sebuah pohon Dia naik ke atas pohon itu Sampai dia naik ke dahan Ibn Khayyim bilang Saya angkat kepala saya ke dahan itu Saya temukan disitu ada seekor burung kecil Yang lagi bersihkan sayapnya Burung ini Karena asyik membersihkan badannya Dia tidak tahu kalau ada ular di sebelahnya Ular karena buta matanya Tidak tahu kalau ada burung itu Tapi ular ini cium bau burung Tiba-tiba diterkam sama dia Lalu dimakan burung itu Kata Ibn Khayyim Subhanallah Yang telah memberikan makan Ular yang buta matanya Cuma bayangkan teman-teman sekali Berapa banyak miliaran Makhluk Allah Allah berikan makan Bagaimana bisa Anda mengeluh Mengatakan tidak dikasih Rizki sama Allah Tinggal bergerak Seorang ulama yang lain Pernah selesai kebun kurumannya dibersihkan Dia capek sekali Dia keluar dari kebunnya Dia lihat di depan kebun Di sebelah kebunnya Ada sebuah sungai luas Dia duduk di atas sungai itu Di seringgir sungai itu Maksud saya Duduk di binggir sungai Lalu ada Satu batang pohon Di atas air Lagi mengapung Di atasnya ada burung bangau Kakinya patah Matanya buta Di atas batang pohon Orang ini bilang Saya ingin lihat Bagaimana Allah Azza wa Jal Memberikan rezeki burung ini Dari kejauhan Tiba-tiba setelah beberapa saat Ada burung elang datang Mencengkram ikan di situ Dekat situ diambil Kemudian ikan Begitu dia naik Burung elang ini Lepas cengkramannya Dengan hikmah Allah Lepas cengkramannya Jatuh ikan itu Subhanallah Di depan Burung bangau yang buta Di atas batang pohon Bukan jatuh lagi ke air Jatuh ke situ Dengan hikmah Allah Burung elang pergi Tidak ambil lagi Burung bangau Cium bau ikan Tinggal turunkan Kepalanya makan Selesai konsepnya Berapa banyak kejadian Seperti ini teman-teman sekalian Kenapa harus ragu Bahwasannya Allah S.W.T.A. Akan memberikan kepada kita rezeki Maka harus difahamin Poin-poin seperti ini Rezeki akan tertahan Dengan dosa Maka kalau ada sesuatu Yang masih tertahan Dan kita sudah tahu konsep Fahami Kalau itu mungkin Bukan rezeki kita Tapi tidak ada masalah Kita hubungkan dengan Bertobat kepada Allah Bisa saja Mungkin karena dosa kita Pastikan teman-teman Kalau ada seseorang Berzina di malam harinya Besok akan banyak Kendala-kendala Di kantornya Di usahanya Atau dia berdusta Pasti ada masalah Pasti Tidak mungkin tidak Saya yakin teman-teman Mungkin punya pengalaman Kalau dalam masalah seperti ini Artinya kalau ada dosa Pasti akan nyangkut tuh Ada masalah Kalau tidak terbuka Mengalir seperti air Saya temukan ulama-ulama Di Saudi Masya Allah Hidupnya dari pagi Sampai malam Teman-teman sekalian Semuanya ibadah Majlis ilmu Dari majlis ilmu Ke majlis ilmu Dari masjid ke masjid Gak pernah terputus Rezkinya Saya tahu guru saya Syekh Solis Suhaimi Beliau pengajar Di masjid Nabawi Dan Salah satu istri beliau Salah satu akhwat kita Yang pernah ikut pengajian saya Kuliah di Unhas Dari daerah Buton Sekarang sama-sama beliau Di Madinah Sudah lebih dari 10 tahun Masya Allah Rumah tangga ini Satu orang anak Beliau ini buta matanya Buta matanya Subhanallah Tapi Hafal ke 30 juz Al-Quran Jadi ulama besar Banyak kitab-kitab Yang dihafal oleh beliau Termasuk orang kayanya Medinah Banyak Rumahnya di Medinah Mewas sekali besar Kemudian juga Keturunannya banyak Dia bernikah poligami Sampai 4 istri Buta matanya Saya pernah datangi Rumahnya beliau Kemudian beliau Dari lantai 4 Turun Rumah sekarang Sudah berubah Rumah yang lama Beliau pernah kontrak Satu building Besar ada beberapa rumah Itu beliau turun dari atas Dengar saya datang Beliau turun Tidak dipegang Sama siapapun Buta matanya Turun sendiri dari tangga Orang turun Seperti bukan orang buta Subhanallah Jalan kemana-mana Di Indonesia Saya masukkan Dia bilang sama saya Khalid Saya mau nginap di hotel Tapi hotel yang bagus Saya sempat bertanya Dari mana Saya bisa tahu ini hotel bagus Atau enggak ya Dia minta Saya mau hotel bintang 5 Saya punya kemampuan Saya mau bayar Saya mau nikmatin Baiklah Saya carikan hotel bintang 5 Di Jakarta Dapat Waktu masuk hotel Dia bilang Khalid pegang saya Saya mau pegang ranjangnya Demi Allah teman-teman Diraba sama dia ranjangnya Lemarinya Baik Ini bagus Dia bisa tahu Saya mau yang ini Kemudian dibayar sama dia Dinikmatin Orang buta Subhanallah Bisa Allah bukakan Banyak sekali Tidak mungkin orang yang Saya yakin ini justru Kena berkah ilmunya Berkah Al-Quran Yang dia hafal Berkah Sadaqahnya luar biasa Dia kalau berangkat teman-teman Sama ulama-ulama yang lain Datang ke Indonesia Adakan daura Pesantren kilat Pasti dia yang bayarin Dia bayarin hotelnya Dia bayarin makannya Dia yang bersadaqah Dan saya lihat Luar biasa Rezuki Allah keluarkan Sampai saya Untuk mau bayar Nama hotel Dilarang sama dia Sudah dibayar semua Bayar semua dari awal Sudah dibayar semuanya Jadi saya melihat Teman-teman sekalian Orang kalau justru Jauh dari dosa-dosa Maka Allah Azzajal akan buka Bintu Rezuki Imam-imam musjid haram Dan banyak ulama-ulama yang lain Semuanya mereka mampu Allah bukakan Jadi jangan salah faham Teman-teman sekalian Orang-orang kafir Yang sedang antum Lihat Yang anda lihat Terbuka rezekinya Jangan salah faham Tidak ada Di antara mereka Yang murni lepas Dari utang Coba telusurin deh Mobilnya mewah Tapi utang Usahanya banyak Tapi utang Semuanya Berkah dari mana ini Bukankah pada saat Meninggal Kemudian disita oleh Bang-bang Akhirnya terbengkali Keluarganya Dan seterusnya Banyak hal Teman-teman sekalian Oleh karena itu Dekatkan diri dengan Allah Berbanyak istighfar Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan Bukakan Jadi dosa itu Seperti teman-teman Penyumbat ya Di saluran air Ada penyumbatnya Kalau kita istighfar Kita sedang menarik Sumbatan itu Akhirnya jadi lancar nanti Hasan Basri Pernah didatangi oleh Tiga orang Hasan Basri Seorang ulama tabi'in Yang tadi juga Saya sudah sebutkan Kisah di awal pertemuan kita Beliau Pernah kedatangan Tiga orang Tiga orang ini Minta nasihat Karena selalu Dia nasihatin orang Hasan Basri terkenal Kalau bicara teman-teman Surga neraka kematian Nasihatnya selalu Berkisar di situ Jadi orang merasa Imannya bertambah Ini gak cerita Datang tiga orang ke rumahnya Yang satu Mengatakan Wahai Imam Saya sudah lama menikah Tidak punya anak Saya sama istri saya Dibawa istrinya sama dia Sudah lama berobat Sudah 10 tahun menikah Tidak punya anak Dan sudah berobat Sana sini Sama tabib Tidak sembuh-sembuh Apa saran Anda Sudah ikhtiar Kata Hasan Basri Perbanyak istighfar Bukan baca ya Perbanyak istighfar Orang ini pergi Kemudian Masuk orang kedua Hai Imam Saya sudah lama sakit Di perut saya ini ada penyakit Sakit Kalau sakit itu luar biasa Sudah berobat sana sini Gak pernah sembuh Sudah ikhtiar Apa saran Anda Kata Hasan Basri Perbanyak istighfar Lalu yang ketiga Yang ketiga mengatakan Masuk orang yang ketiga Wahi Imam Saya sudah lama Bekerja keras Tidak pernah kaya Seperti Fulan Ditunjuk orang kaya Di kampung itu Maka Saran Anda apa Dia bilang Perbanyak istighfar Perbanyak istighfar Maka pada saat itu Teman-teman sekalian Waktu sudah pulang semua Istri Hasan Basri tanya Kenapa tadi tiga orang ini Pulang semua Ada beberapa akar Menyebutkan murid-muridnya Yang bertanya Kenapa Anda cuma mengatakan Istighfar Kenapa Anda tidak pandu Mereka mungkin Yang satu butuh modal Yang satu butuh tobit Dokter Satu butuh obat mungkin Kata dia Tidakkah kalian sudah dengar Kalau Mereka sudah ikhtiar Tinggal ada penghambatnya Dan penghambatnya Adalah dosa-dosa mereka Dan Allah sudah berfirman Dalam surah Nuh Surah nomor 71 Ayat 10-12 Audhu billahi minasyaitan Nabi Nuh berkata Kepada kaumnya Fakultus takfiru rabbakum Innahu kana gaffara Aku berkata kepada mereka Nabi Nuh berkata Kepada kaumnya Istighfarlah kalian Mohon ampunlah Pada Tuhan kalian Karena dia maha pengampun Dia suka Kalau kalian tobat tu Ayat 10 Ayat 10 Ayat 11 nya Yursilis sama Alaikum midrara Mereka Atau pasti Allah Pasti Allah Akan turunkan dari langit Hujan yang lebat Dan kita tahu Hujan adalah sumber Kehidupan manusia Makna Letterletnya Makna Tadaburnya adalah Makna tafsirnya Dia akan turunkan Dari langit Rezeki-rezeki yang midrar Midrar itu bertubi-tubi Ayat 12 nya Dan pasti dia akan Memperbanyak buat kalian Ini artinya Mendobelkan Melipat gandakan Dan pasti dia akan Melipat gandakan Menambahkan Buat kalian Keturunan Harta-harta Amwal Dan keturunan Serta dia akan Melebatkan Kebun-kebun kalian Dan akan Memperbanyak Sungai-sungai kalian Sumber air kalian Imam Ahmad Rahimahullah Pernah didatangi Teman-teman sekalian Oleh seseorang Maaf Imam Ahmad Pernah di akhir hidupnya Ini kalau teman-teman Yang pernah dengar kisahnya Maaf saya ulangi Karena memang berhubungan Dengan poin ini Pernah Imam Ahmad Rahimahullah Di akhir hidupnya Dia tidak tahu Kenapa dia harus Mendatangi sebuah tempat Lalu kemudian Dia pergilah ke sana Setelah dia tiba di kota itu Tiba waktu maghrib Dia masuk ke sebuah masjid Lalu dia Salat maghrib Habis maghrib Beliau duduk Rahimahullah Dengan membaca Al-Quran Imam Ahmad ini Kalau gak salah Meninggal tahun 240-an Terhadap dari 4 Imam Madhab Imam Ahmad Rahimahullah Masuk ke masjid Kemudian beliau duduk sholat Maghrib Duduk mengaji Sampai isyak Beliau sholat isyak Berjamaah Karena tidak tahu Kenapa harus Kenapa datang ke kota itu Lalu kemudian beliau Ingin istirahat Habis sholat Berjamaah Orang-orang semua Pada bubar Imam Ahmad Ke sudut masjid Lalu dia baring Marbut masjid Dia datang Tanya Wahi imam Wahi sheikh Sheikh ini dalam bahasa Arab Bisa berarti Orang tua Orang kaya Atau orang pintar Bisa tiga artinya Kebetulan Imam Ahmad Dipanggil sheikh disini Maksudnya adalah Orang tua Hai sheikh Hai orang tua Kenapa anda disini Kata Imam Ahmad Saya mau istirahat Saya mau safir Tidak ada kenalan Kata Dia tidak bisa di masjid Anda harus keluar dari masjid Lalu kemudian disuruh keluar Kata Imam Ahmad Saya didorong-dorong dari masjid Keluar dari masjid Kita keluar dari masjid Marbut masjidnya kunci masjid Kemudian Muhammad Dia sudah pergi Muhammad bareng di teras masjid Marbut yang kembali lagi Lalu mengatakan Wahi sheikh Ngapain disini Dia bilang Seperti saya bilang Saya musafir Saya butuh istirahat Kata Marbutnya gak bisa Ini masjid Peraturan gak boleh Dari disini Lalu kemudian Didorong-dorong Imam Ahmad Sampai ke jalanan Di sebelah masjid Ada satu orang Penjual roti Ini roti ini Lihat kejadian tersebut Lalu dia mengatakan Hai sheikh Dipanggil Imam Ahmad Orang tua Kesinilah Ada tempat Saya Datanglah dia Imam Ahmad Lalu orang itu berkata Ini tempat saya usaha Jual roti Di belakang Saya jual roti ini Ada kamar Saya biasa istirahat Rumah saya tidak jauh dari sini Anda boleh istirahat Besok pagi Anda boleh pergi Dia bilang baik Imam Ahmad duduk Imam Ahmad ini Karena zaman dulu Gak ada foto Orang gak tahu Wajahnya orang Cuma kenal nama Gak kita sekarang Bisa lihat fotonya Bisa tahu orangnya Imam Ahmad bilang Ada satu Kegiatan orang ini Yang unik Setiap kali orang ini Pecahin telur Ambil gandum Tepung Kemudian taruh garam Diaduk Selalu Astagfirullah Wa atubu ilai Astagfirullah Wa atubu ilai Terus Astagfirullah Wa atubu ilai Terus dia mengucapkan itu Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya Berapa lama kau amalkan ini Sudah berapa lama kau amalkan Kebetulan Imam Ahmad ini Di akhir hidupnya ya Sudah sangat tua Orang ini juga Seumur Imam Ahmad Dia bilang sudah lama Dari saya masih muda Kata Imam Ahmad Apa hasilnya Istighfarmu ini Dia bilang Semua yang saya minta Sama Allah dikabulkan Apa saja Belum pernah saya minta Sama Allah gak dikabulkan Tinggal satu yang Sudah bertahun-tahun Saya minta Belum Allah kasih Kata Imam Ahmad Apa itu Dia bilang Saya minta Agar dipertemukan Dengan Imam Ahmad Maka Imam Ahmad Bertakbir mengatakan Allahu Akbar Karena istighfarmu inilah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus saya Datang ke kota Dan saya tidak tahu Kenapa saya datang Karena istighfarmu lah Marbot masjid Melarang saya tidur di masjid Dan saya didorong-dorong Istighfarmu lah Yang membuat Kau menawarkan saya Untuk datang Dan nginap di tempatmu Saya Ahmad bin Hanbal Allah azawajal Datangkan Imam Ahmad Ke rumahnya Kerana istighfarnya Ini luar biasa Kisah seorang ibu Yang berada di Wilayah Kashmir Kisah belum lama terjadi Ibu ini rupanya punya Kalau saya tidak salah Cucu Atau ada anaknya Perempuan Kena penyakit tulang Sakit Ibu ini selalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sambil beristighfar Karena dia mau Dia sudah bawa ke dokter Di sekitar rumah situ Di sekitar kampungnya Tidak ada Gitu kan Gak ada yang bisa tanganin Mereka cuma bilang Ada satu dokter Yang mampu menangani ini Tapi di India Dia di India Dan dokter itu muslim Ahli spesialis tulang Cuma dia yang bisa Ibu ini tahu Dia tidak punya kemampuan uang Beli tiket pesawat Atau kendaraan Mau bayar dokter Tidak mungkin Maka ibu ini Memperbanyak doa Dan istighfar Selalu istighfar kepada Allah Ya Allah Kalau ada dosa Maafkan Sembukan anak ini Ya Allah Pertemukan sama dokter itu Memudahkan Supaya anak saya ini Berobat Ringkas cerita Dokter yang tadi Jadi target ini Keluar Dari India Ada acara Dia naik pesawat Melewatin wilayah Kashmir Tadi itu Tiba-tiba Pilotnya bilang Pesawat ini Badai Lagi hujan deras Tidak bisa pesawat lanjut Harus turun di wilayah itu Turunlah pesawat itu Begitu turun Tiba di bandara Kata dokternya Saya harus Ada seminar Saya harus hadiri Berapa jauh dari sini Orang itu bilang Target anda sekitar 4 jam Dari sini Kata dokter Baik Saya mau sewa mobil Masih bisa keburu Masih sekitar 6-5 jam lagi Acaranya 5-6 jam lagi Begitu dia sewa mobil Jalan sedikit Dari bandara Ternyata Hujan makin keras Kata supirnya Gak bisa kita jalan Kalau jalan ini Paksanya bisa kita Diancurin oleh badai Kata dokternya Baiklah Kita istirahat Mampir di pinggir Mampir ke sebuah rumah Rumah itu rumah tua Rumah kayu Lalu topiknya ini Dokternya naik ke rumah itu Berteduh Ketuk-ketuk Ucapin salam Dijawab waalaikum salam Keluarlah seorang ibu Lalu kemudian Dokter ini bilang Maaf Kami ini Musafir Hujan lebat Bisa berteduh disini Kata ibunya silahkan Lalu ibunya itu Mengambilkan minuman Dihidangkan minuman Waktu sementara Duduk di ruang tamu Anak perempuan Si ibu ini Lagi nangis-nangis Kesakitan tulangnya Ini ibu yang tadi Sakit tulang Ini dokter yang jadi target Sampai di rumahnya Lalu kemudian Dia berkata Kenapa anaknya ibu Dia bilang sakit tulang Kenapa kok sakit Kenapa gak dibawa ke dokter Sudah Tapi kata dokter Semua gak bisa sembuh Dan dokter Yang bisa tangannya Cuma seorang dokter Di India Namanya Fulan Disebutkan namanya dokter ini Dokternya tiba-tiba Nangis Lalu berkata Segala puji Bagi Allah Subhanallah Yang telah mendatangkan Saya ke rumah ibu Saya ini dokter Yang ibu sedang targetkan Allah datangkan dokter itu Ke rumahnya Justru karena istighfar Karena doanya Kepada Allah SWT Gak pakai biaya Malah dokter itu Biayai gratis Dan datang ke rumahnya Seperti itu Dan banyak ribuan Kisah begini teman-teman sekalian Yang berhubungan dengan istighfar Terima kasih